Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashlessnya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduk aplikasi Desa Pay, segera. Baik, kalau gitu ya Bang, kira-kira nih, kalau Abang lihat on-off-nya seperti ini ya, jadi hambatan, obstacles, tantangannya tuh apa sih Bang buat perumahan rakyat, khususnya ya Bang, untuk masyarakat berpenghasilan rendah, atau MBR ini. Jadi begini, apa hambatannya? Tadi saya ingat tadi pertanyaannya Mbak Sanas itu, masing-masing pemerintahan ya, saya nggak mau bilang rezim lah, itu terlalu nggak enak ya. Situ zamannya Pak Bung Karno, pemerintah Lode Baru, zamannya Pak Harto, pemerintah reformasi dimulai dari Pak Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBE, sekarang Pak Jokowi. Nah itu memang mempunyai banyak ciri-ciri khasnya gitu. Tapi yang pasti, di era Bung Karno, di situ munculnya banyak hal di situ. Kalau di era Bung Karno, kita kan masih sibuk, baru kemerdeka. Masyarakat itu dari hutan turun, cari rumah, ada penyakit leprak saat itu, butuh kesehatan segala macam, memang kebutuhan rumah tuh semakin kelihatan. Makanya ada kongres perumah rakyat itu, perumah masyarakat itu. Nah itu ditandai dengan banyak. Itu udah banyak dikupas itu. Bukunya banyak, dan itu juga tulisan juga ada. Sekiranya kalau saya bahas, bisa sampai pagi nanti ngomongnya. Jadi hambatannya apa dong Bang? Hambatan setiap orde itu? Nah pada saat orde zaman di era Bung Karno, hambatannya adalah political will-nya sudah tinggi, keberpihakan kepada rakyat sudah ada, sudah nampak, sudah jelas dengan peregurasi yang baik. Tapi kan saat itu kan kita masih tinggi di politik. Jadi di situ masalah perumahnya agak tertinggal, karena kita sibuk dengan dan puncaknya meledak tahun 65. Di situ ada negara kan, ada sistem parlementer, negara Republik Serikat, kembali ke konstitusi 45. Jadi kita dinamikasi di situ sehingga perumah rakyat itu dianggap curusan pribadi-pribadi lah. Silahkan lah Kang itu. Walaupun sudah digerakkan 25 Agustus 2050. Jadi kita memang sudah ada niar, sudah tidak ada tekad, tapi dinamika hambatan di rumah politik di samping ekonomi. Nah di era Paharto... Kalau gitu, ya. Di era Paharto kita sudah mulai membangun. Buang minyak ada. Ada keberi pihakan. Pak Harto waktu itu mengutamakan. Dibentuklah kelembagaan. Salah satu pertama, rumputnya Perum-Perumnas, tahun 1974. Nah berdiri itu, diutamakanlah Perum-Perumnas. Setiap Perum-Perumnas membangun, bikin depok, klender, dan banyak lagi, itu Pak Harto turun. ikut meresmikan ke depan. Jadi Pak Harto turun benar menjadi Panglima tertinggi. Ini perumah rakyat itu. Tampil dia. Dimulai dengan tadi kan Pak Kosmas Watu Bahra. Itu dengan... Beliau betul-betul, Pak Harto waktu itu akhir-betul dia perhatikan betul. Tapi uang itu itu memang banyak kan Pak ya. Ada uang ini, uang ini kan gitu. Uang ini sekalapan dari Pak Teo katakan. Krismon. Ya. Jadi Krismon, mulai turun sedikit, tapi yang saya ingat betul, saya mungkin mundur sedikit, Mbak. Saya ini bukan orang Perumah Rakyat sebenarnya. Saya ini orang PU, tapi bergerak, berkecimpung, ya saya tamat dari Ganesa 10, saya berkecimpung di Bina Marga, Mbak. Oke. Ngurusin jalan. Iya. Tapi suatu saat, begitu saya dikirim Bina Marga keluar, saya lihat, kok public housing di negara lain, bagus banget, kok di kita masih belum. Nah, situ saya terus mutar alah, langsung saya pindah dari Bina Marga ke Perumah Rakyat ikut Bang Akbar. Baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay. Cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Untuk aplikasi Desa Pay segera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!